Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa anak-anak bersama Buncas Dalam materi bangun ruang sisi datar Sebelumnya anak-anak sudah ibu berikan tugas Yaitu merangkum luas permukaan prisma Masih ingat anak-anak waktu kalian merangkum Dan juga sudah mengerjakan beberapa contoh soal Baik sekarang akan ibu rangkum kembali Apa yang sudah kamu kerjakan Semoga ini menjadi manfaat Ibu ambil contoh ini Langsung ke materi kita ya Ibu mempunyai sebuah kardus Ini biasanya digunakan untuk kalian Hadiah ulang tahun misalnya Bentuknya seperti ini Bentuknya apa anak-anak nih? Bentuk prisma Yaitu prisma segi 4 Yaitu berupa balok Baiklah Untuk prisma ini Ibu ulas kembali Meskipun mungkin kalian sudah merangkum Pengertian prisma adalah Suatu bangun ruang Dimana Bangun ruang itu berarti dia mempunyai volume Disebut bangun ruang karena dia mempunyai panjang Ada lebarnya Ada tingginya Sehingga dia mempunyai isi itu ya Kemudian pada balok ini Prisma yang berbentuk se-prisma segi 4 Mempunyai sisi-sisi Masih ingat kamu ada sisi Ada berapa sisi pada balok? Yaitu ada Ya ada 6 Yang mana saya sisinya? Yaitu Bagian alas Bagian penutupnya atau atapnya Bagian sisi kanan dan kirinya Terus bagian apa lagi? Depan dan di belakangnya Semua ada 6 Apanya lagi selain ada sisinya? Ada rusuknya Rusuknya ada berapa anak-anak? Ada 12 Yang mana saja? Kita lihat sisi tegaknya ya Dari yang ini Dari panjangnya dulu Lihat Perhatikan 1 2 3 4 Kemudian yang tingginya 1 2 3 4 Kemudian bagiannya warnanya anak-anak? Bagiannya lebarnya 1 2 3 4 Berapa jumlah rusuknya semua? Ada 2 12 Berikutnya adalah Titik sudutnya Titik sudutnya ada berapa? 1 2 2 3 4 5 6 7 8 Ulang kembali ya Berarti sisi pada sebuah balok ada berapa? Ada 6 Kemudian rusuknya ada 12 Sudutnya ada 8 Jadi pengertian prisma adalah suatu bangun ruang Bangun ruang Dimana sisi alas dan sisi atapnya mempunyai bentuk dan ukuran yang sama Alasnya dengan atapnya mempunyai bentuk dan ukuran yang sama Sehingga disebut kongruen atau disebut bangun 3 dimensi Baik Untuk prisma ini ada berbagai macam jenisnya ya Ada prisma Ibu Tulis sebentar ya Ada prisma Ada prisma segi 3 Prisma segi 4 Dalam hal ini ada Ada balok dan kubus Kemudian ada prisma segi 5 Atau disebut pentagonal Ada prisma segi 6 Atau disebut heksagonal Sekarang kita akan melihat bagaimana mencari luas permukaan prisma Luas permukaan prisma Kami coba yang pertama ya Luas prisma segi 3 Masih ingat yang kamu rangkum apa luas prisma segi 3 Itu dua kali luas alas Tambah keliling alas Kali tinggi prisma Sekarang yang ambil contoh dulu untuk prisma segi 4 Yang kedua Yang kedua Luas prisma segi 4 Luas prisma segi 4 Luas prisma segi 4 Itu dua kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma Sekarang yang ambil contoh dulu untuk prisma segi 3 dan prisma segi 4 Ibu akan mengingatkan kamu kembali bahwa untuk mencari luas prisma Itu dilihat dari sisi alasnya Ya coba yang begini Luas prisma segi 3 Lihat alasnya Alasnya berbentuk apa Luas prisma segi 3 Ya tentunya berbentuk segi 3 Maka nanti luas alasnya dilihat Kita ambil contoh Kemudian ibu ingatkan kembali bahwa bangun ruang sisi datar Pada buku BSE dari Kemendikbud ini Yaitu dari halaman 121 sampai 215 Ibu akan nanti contoh halaman 142 Ayo kamu buka di halaman 142 Ya disini ada Prisma segi 3 Prisma segi 3 Terima kasih telah menonton! Pada halaman 142 diketahui disana ada Prisma tegak segi 3 siku-siku Tentukanlah luas permukaan prisma tersebut Ya disini ada A A, B, C D, E, F Dia siku-siku Dimana sisi BC-nya adalah 3 cm AC-nya 4 cm Diketahui Diketahui Risma Segitiga Risma segitiga Diketahui Diketahui Prisma 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 tersebut Bagaimana untuk menjawab ini? Langkah yang pertama Ya untuk mencari permukaan prisma segitiga tersebut Maka pertama kali kita akan mencari panjang semua alasnya Coba perhatikan disini Pada prisma segitiga Alasnya adalah AC, BC Yang belum diketahui apa? AB Maka kita mencari AB dulu Ya untuk mencari AB Kalian perhatikan Pada kan prismanya berbentuk segitiga siku-siku ya Ibu ambil Sedikit Untuk bagian alasnya Misalnya Disini A B C Dimana AC-nya Adalah 4 B C-nya 3 Adalah AB Maka untuk mencari AB ini Sebelumnya kalian sudah mempelajari segitiga Siku-siku ya Yaitu Menggunakan teorema apa? Pitagoras Ya betul Untuk mencari teorema Pitagoras Dalam hal ini AB merupakan sisi apa anak-anak? Sisi miring Yaitu hipotenusa Untuk mencari sisi miringnya Masih ingat ya Untuk mencari sisi miring sama dengan Akar dari Sisi data kuadrat Ditambah dengan sisi pegang Maka kita lihat disini Sisi datarnya adalah berapa? Yaitu AC kuadrat Ditambah dengan BC kuadrat Sama dengan AC-nya adalah 4 kuadrat Ditambah dengan 3 kuadrat Sama dengan 16 Ditambah 9 Hasilnya adalah 25 Yaitu 5 cm SM itu apa anak SM? Yaitu Sisi AB Kalau sudah diketahui AB-nya 5 Maka Kita kembali ke Bapakannya Ditanya luas permukaan prisma tersebut Maka Untuk mencari luas prisma Rumus Ya Jawabnya Luas prisma Luas prisma Segitiga Adalah 2 kali luas alas Ditambah Keliling alas Kali tinggi prisma Coba perhatikan 2 kali luas alas Alasnya berbentuk apa? Segitiga Siku-siku Sehingga Disini 2 kali luas alas Alasnya Itu apa rumus Segitiga? Luas Segitiga Apa rumusnya? Alas kali tinggi Bagi 2 Ya Setengah Alasnya berapa? Disini berapa? 3 Dikali tingginya 4 Ditambah keliling alas Keliling alasnya Yaitu AB Tambah BC Tambah AC Berarti disini 5 Ditambah 4 Ditambah 3 Dikali tinggi prisma Tinggi prismanya Pada halaman 142 Diketahui Adalah 8 cm Berarti Dikali 8 cm Maka Cara mengerjakannya Adalah 2 Dikali Berapa nih anak-anak jadinya? 2 6 Ditambah Ini 9 12 Dikali 8 Jadi berapa? 12 Ditambah 96 Sama dengan 108 cm Per sejil Ini cara mencari Luas Prisma Segitiga Sampai sini paham? Cawai ya paham Yang berikutnya adalah Untuk mencari luas Prisma Segitiga 4 Ibu ingatkan kembali Bahwa untuk mencari luas Prisma lihat Alasnya berbentuk apa Kalau dia berbentuk segi 4 Alasnya kemungkinan bisa berbentuk Persegi panjang Atau berbentuk Persegi Atau bujur sangkar Baik Baik Sekarang kita Akan Mengerjakan yang kedua Yaitu Prisma Segit 4 Untuk yang kedua Sekarang kita langsung ya Kepada yang contoh awal tadi Ya ibu kasih contoh Diketahui Berbentuk apa nama? Ya berbentuk balok Kita kasih nama Misalnya Karena ada di dalam nih Kita kasih nama Misalnya K L M N O P K L Coba Perhatikan Bangun ini ya Buat contoh Misalnya Sebuah balok Diketahui Sebuah balok Prisma Segi 4 PQRS Eh PQRS Maaf 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 K L N N O PQR Ini misalnya ya Panjangnya Lihat panjangnya Diukur Kurang lebih 22 Ini KL Misalnya 22 cm Lebarnya Itu Sepanjang 12 cm 12 cm Dan tingginya KM nya Ini adalah Yaitu 11 cm Yang ditanya adalah Luas permukaan Luas permukaan Prisma Prisma Tersebut Luas permukaan Perhatikan Kembali lagi Terumus Yang tadi Ini dia Rumus ini ya Kita jawab Di sini Dua kali Luas alas Ditambah Keliling alas Dikali Tinggi Prisma Ya Luas permukaan Tersebut adalah Jawab Dua kali luas Alas Ditambah Keliling alas Dikali tinggi Prisma Luas alas Alas Persegi panjang Persegi panjang Ini dia Persegi panjang Persegi panjang Luasnya apa Ya Panjang Kali lebar Sehingga Dua dikali Panjangnya Ini Lebarnya 22 Dikali 12 Tambah Keliling alas Luas alas Ditambah keliling alas Dikali tinggi Prisma Luas alasnya Alasnya berbentuk Persegi panjang Berarti Panjang Dikali lebar Tambah keliling alas Keliling alas Alasnya Karena berbentuk apa Persegi panjang Kamu masih ingat Keliling persegi panjang Apa rumusnya Iya Dua Dalam kurung Panjang Tambah lebar Berarti di sini Dikali Panjang Tambah lebar 22 Tambah 12 Dikali Tinggi Prisma Tinggi Prisma N 11 K Kita cari di sini Adalah 2 Dikali 22 Dikali 12 22 Dikali 12 Adalah 264 Ditambah Nih 2 Dikali Berapa di sini 34 Dikali 11 2 Dikali 264 Adalah 528 Ditambah Ini 68 Dikali 11 Maka 528 Ditambah 68 Dikali 11 Adalah 708 Jadi hasilnya 12 76 cm 23 Kalau Misalnya Ada yang menemukan Bu Saya kok menemukan Misalnya Luas untuk balok Ada lagi khusus Yaitu rumusnya Ada Ini secara umum Menemukan secara umum Untuk rumus luas Permukaan balok Ada rumusnya khusus Bisa Nanti akan sama 2 Dikali panjang Dikali 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 22 Dikali Lebarnya 12 Ditambah Panjangnya 22 Dikali 11 Ditambah Lebarnya Adalah 12 Dikali 11 Itu hasilnya pasti akan sama dengan 12 76 cm Silahkan Ini akan sama Baik karena Sekarang kita akan bisa rumus rangka Balok Perhatikan kembali Balok yang ini Yang tadi Dari awal kita Berikan contoh Pada balok ini Sisi yang sama Ada berapa Ya 2 Di depan Belakang Samping kanan Kiri Alas Bagian bawahnya Dan penutup Sehingga Kalau untuk mencari rumus Langkah balok Karena semua Ada 4 rusuk yang sama Yang tingginya Yang panjang Yang lebarnya Sehingga rumus ke rangka Balok Adalah 4 Dikali Buka kurung Panjang Tambah lembar Tambah tinggi Yang kedua Rumus ke rangka Kubus Pada kubus Semua sisinya Sama besar Ya Pada kubus Yang sisi yang sama Pada kubus itu Ada 6 Kemudian Rusuknya Pada kubus itu Ada berapa Ada 12 Sama seperti rusuk Balok Ada 12 Cuma Ada Istimewanya Untuk kubus Karena dia Sama Rusuknya Sama semua Ukurannya Sehingga Untuk rangka Kubus adalah 12 Kali Rusuk Atau Disingkat 12R Seperti Contoh yang Tadi Di halaman 142 Mohon maaf Di Contoh Waktu balok ini Ya Mencarinya Tadi Panjangnya Itu Adalah 22 Lebarnya 12 Tingginya 11 Maka Untuk mencari Langkahnya Panjang 22 Ditambah 12 Ditambah 11 3 4 22 Ditambah 12 3 4 Jadi Ini 35 Sama Dengan 180 cm Kemudian Untuk Berikutnya Adalah Polumobrisma Untuk Polumobrisma Ini abis Kelihatan Kelihatan Iya Untuk Polumobrisma Ini pun Kamu harus ingat Prisma Prisma Yang dimaksud Berbentuk apa Alasnya Rumus umum Polumobrisma Adalah Rumus umumnya Luas Alas Kali Tinggi Prisma Contoh Yang pertama Prisma Segitiga Segitiga Maka Maka Polumobrisma Segitiga Adalah Luas Alas 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 Segi 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 Atau Balok Disana Disini Segi 4 Maka Disini adalah Luas Alas Luas Alas Berbentuk Persegi Panjang Luasnya adalah Panjang Dikali Kali Lebar Kali Tinggi Sehingga P Kali L Kali T P P P P P P P